Penyidik tipi korpolda Jambi masih terus mendalami kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku. Saat ini penyidik tengah menyelidiki tersangka lain dalam kasus ini. Kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku menelan kerugian negara mencapai 6,3 miliar rupiah. Kasus ini menyeret Kepala Dinas Kesehatan Batanghari LPNI dan Adil Ginting, pejabat pelaksana kegiatan, serta tiga kontraktor, Abu Tolib Direktur PT Mulia Permai Laksono, selanjutnya M. Fauzi dan Deli Himawak. Berkas kelima tersangka tersebut telah dinyatakan B21 dan tengah menunggu proses persidangan. Kasus di tiga tipi korpolda Jambi AKBP Adi Dirman menyebutkan masih ada dua tersangka lain dalam kasus ini yang tengah dilengkapi berkasnya untuk dilimpahkan ke JPU. Namun polisi masih enggak menyebutkan identitas dan peran tersangka tersebut. Selain tujuh tersangka yang sudah ditetapkan, diakui Adi Dirman bahwa penyelidikan tidak berhenti sampai di sini. Pihaknya akan terus menyelidiki para tersangka yang diduga kuat ikut dalam korupsi pembangunan puskesmas yang diperuntukkan khususnya untuk masyarakat Desa Bungku, Kejamatan Baju, Bangka, Bupatan, Batanghari. Karena ini masih tinggal dua orang lagi, kami masih melakukan penyelidikan apakah pihak-pihak lain ada yang masih terkait. Tentu kami sebagai penyelidikan tidak akan berhenti sampai di sini. Kalau masih ada pihak yang diminta pertanggung jawaban, tentu kami menindaklanjutnya. Para tersangka dalam kasus ini akan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Junto Pasal 5 Ait 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling sedikit selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan.